Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus, Pasal 12. Berkat khusus dalam hidup Paulus, Aku harus terus bangga atas diriku. Hal itu tidak ada gunanya. Tetapi aku akan menceritakan tentang penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang dalam Kristus yang telah dibawa ke tingkat tiga dari surga. Hal itu terjadi 14 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah orang itu ada di dalam tubuh atau di luar tubuhnya. Tetapi Allah tahu. Dan aku tahu bahwa ia dibawa ke Firdaus. Aku tidak tahu apakah ia di dalam tubuhnya atau di luar tubuhnya. Ia telah mendengar suara yang tidak dapat dijelaskannya dan yang tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menceritakannya. Aku akan bangga atas orang itu, bukan atas diriku sendiri. Aku hanya akan bangga atas diriku karena kelemahanku. Jika aku mau bangga atas diriku, aku tidak mau jadi orang yang kurang bijaksana. Sebab aku akan memberitakan kebenaran. Tetapi aku tidak akan bangga atas diriku. Sebab aku tidak mau orang menganggap aku lebih daripada yang dilihatnya pada perbuatanku atau didengarnya dari perkataanku. Aku tidak boleh terlalu bangga atas hal yang luar biasa yang ditunjukkan kepadaku, sehingga hal yang menyakitkan diberikan kepadaku. Malaikat setan diutus untuk memukul dan menahan aku, supaya jangan terlalu bangga. Aku memohon kepada Tuhan tiga kali untuk mengambil masalah itu dari aku. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, Anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Jadi, aku sangat senang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus hidup di dalam aku. Aku senang di dalam kelemahan, di dalam hinaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesengsaraan karena Kristus. Dan aku senang dengan hal itu, sebab apabila aku lemah, aku sungguh-sungguh kuat. Paulus mengasihi orang Kristen di Korintus. Sekarang aku siap mengunjungi kamu untuk yang ketiga kalinya. Dan aku tidak akan menjadi beban bagimu, dan tidak menginginkan apapun dari milikmu. Aku hanya membutuhkan kamu. Anak-anak tidak perlu menyimpan apapun yang seharusnya diberikan kepada orang tuanya. Orang tualah yang harus menyimpan dan memberikannya kepada anak-anaknya. Aku senang untuk memberikan segala sesuatu yang kumiliki kepadamu. Bahkan aku memberikan diriku sendiri kepadamu. Jika aku lebih mengasihi kamu, apakah kamu kurang mengasihi aku? Sudah jelas bahwa aku tidak menjadi beban bagimu. Tetapi kamu menganggap bahwa aku curang dan menipu untuk menangkapmu. Apakah aku telah menipumu melalui orang yang kuutus kepadamu? Kamu telah tahu bahwa aku tidak melakukan hal itu. Aku meminta Titus untuk mengunjungimu, dan mengutus saudara kami seiman bersamanya. Titus tidak menipumu, bukan? Kamu tahu bahwa Titus dan aku melakukan hal yang sama dengan roh yang sama. Apakah kamu menyangka bahwa kami mempertahankan diri kepadamu selama ini? Tidak. Kami mengatakan hal itu dihadapan Allah dalam Kristus. Apapun yang kami lakukan, hai teman-teman terkasih, adalah untuk menguatkan imanmu. Aku melakukan hal itu sebab aku takut bahwa jika aku datang, kamu tidak seperti yang aku inginkan. Dan aku tidak seperti yang kamu inginkan juga. Aku takut bahwa dalam kelompokmu akan terjadi perselisihan, kecengburuhan, kemarahan, pertangkaran demi kepentingan diri sendiri, kata-kata jahat, gosip, kesombongan, dan kekacauan. Aku takut apabila aku datang kepadamu lagi, Allahku akan merendahkan aku di depanmu. Mungkin aku akan sedih sebab banyak di antara kamu yang telah melakukan dosa di masa lampau. Sebab mereka belum mau bertobat dari hidupnya yang jahat, percandulan, dan yang memalukan dari yang dilakukannya. Tidak. Selamat menikmati.